Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kali ini kami akan membahas sosok putra Batak yang dipercaya mengemban amanat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta atau BNNP DKI Jakarta Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share ya agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Brigjen Poltagam Sinaga merupakan kelahiran pematang siantar tanggal 6 Maret 1965 Beliau dipercaya menjabat Kepala BNNP DKI Jakarta pada tahun 2019 lalu Brigjen Poltagam Sinaga merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse Bapak Brigjen Poltagam Sinaga menempuh pendidikan SD SMP hingga SMA di siantar yakni lulus dari SD HKBP Pematang Siantar kemudian lanjut di SMP Yayasan Budi Pematang Siantar dan SMA di SMA Negeri 3 Pematang Siantar Bapak Brigjen Tagam Sinaga tentunya sudah banyak membongkar kasus dan memberantas kasus barang terlarang atau narkoba Ketegasan beliau dalam pemberantasan narkoba sudah tidak diragukan lagi Saat menjabat menjadi Kepala BNNP Lampung beliau juga berhasil membongkar peredaran narkoba dari dalam lapas Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung Brigjen Poltagam Sinaga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Sulawesi Tengah atau Sulteng Beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu Sumatra Utara Selain itu Bapak Tagam Sinaga juga pernah menjabat sebagai Kapolres Tabes Medan Sumatra Utara Bapak Tagam Sinaga juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Kemayoran dan Kapolsek Sawa Besar Polres Jakarta Pusat Bapak Tagam Sinaga pertama kali berdinas sebagai Kepala Urusan Pembinaan Reser Sedinias Kemudian dari sana beliau mengambil pendidikan Akta 3 di ujung pandang Brigjen Tagam Sinaga juga pernah menjabat sebagai Wakap Polsek Belawan Dan beberapa tahun kemudian beliau ditugaskan sebagai Kasat Sabhara di Tapanuli Selatan Menyusul setelah itu menjadi Kapolsek Tame dan Sunggal Bapak Tagam Sinaga adalah sosok yang gemar mengikuti rangkaian jenjang pendidikan di kepolisian Setelah dari Polsek Medan Sunggal beliau menempuh sekolah lanjutan perwira atau selapa Polri Lulus dari sana beliau dipercaya sebagai Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya Selama menjabatkanit Jatan Ras Bersama jajaran kepolisian terkait lainnya Beragam kasus kejahatan besar di Jakarta berhasil dibongkar Antara lain perampokan yang selalu marak di jalan tol Sampai dengan teror bom di Atrium Senen Dan kasus yang sama di Gedung Bursa Efek Jakarta Sekian informasi mengenai Brigjen Pol Tagam Sinaga Semoga amanah dan dapat memotivasi kaum muda Batak saat ini Horas dan Molete Terima kasih telah menonton!